Nah, rasa ngilu itu karena hormon stres di otak, Pak. Nih, di otak kita ini. Eh, yang merah itu adalah pusat perasaan, Pak. Marah, sedih, kesal, capek, situlah dia. Kalau naik hormon stresnya, otomatis asam lambung kita akan... Apa itu, Pak? Cek kencing. Kenapa di cek kencing? Dulu kan ada kretininnya di hibis. Kretinin? Berarti kalau gitu kretinin terakhir kapan ceknya? Udah lama. Udah lama? Berarti sekarang aja cek kretininnya, Pak? Iya, enggak. Udah mau ngomongin, Pak. Kretinin, Pak. Ini dikarenanya 6 bulan bisa, Pak. Makanya sampai kunjung balik, kretininnya enggak. Iya, enggak saya. Iya, 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 iya. 3 bulan lagi kan, ya? Kalau bisa ambil. Komplik dulu ya, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Bist, 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 bist. Bist, 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 bist. Entahlah, galau. Nanti latihan memang jam 7. Begir aja. Kak Triulianing sih, itu masih normal. Ya. Langsung, langsung, langsung. Langsung, langsung. Ada yang mana, Pak? Ada yang depan ni. Jadi? Ya. Jam berapa? ya ngapain tunggu aku pulang ya turun Nabi sekarang aja kalau sekarang ini lah yang nantar ini ke sana oh mau kakak antar dulu iya suruh suruh ya dia ada relasan opname apa nih opname kakak antar juga itu wuuu wuuu makanya masih makin kakak keantar itu makin keran lah kakak iii agak light makanya kalau gak aku ngantar kalau gak ada lagi orang itu mau ngantar gampang itu tanya sama orang itu ada yang mau ngangkat ini kalau gak ada dokter josep bilang aku udah gak sanggup dikasihnya aku ngangkat ini itu bilang nanti kalau aku jadi lama opname marah dia bilang hahaha dia besok masuk hah kok jadi besok masuk pulang Senin oh enggak besok akan jadi komputer maka siapa tau ada hasil-hasil yang dimasukkan kakak masuk komputer atau nulis disitu kebawah 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 oh gak bisa menyerjakan nanti sudah menyerjakan nanti sudah menyerjakan nanti sudah menyerjakan nanti sudah menyerjakan harus ke situ lihat asil-hasil lihat asil-hasil lihatnya tuh oh iya masukkan ya iya 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 siang kita selamat cuman apakah beritahu wak iya sehat mantap kali haa mantap lah puji Tuhan gogantan iya anang mudawa aman iya itulah kepalanya lagi kusing kundanya lagi sakit sakit juga puji Tuhan lupa laku ya hahaha kemari ke Hadi gak ada obatnya dicari-cari dari dikannya ada obat? apa tuh apa berobat? obatnya pusingnya ya iya perutnya gak ada sakit? hanya pusing aja ya kalsetin diobak penenangnya mana bisa dibeli emang gak ngambil obat lagi dari jiwa? gak ada ada kebenaran obat enang yang dikasih yang malam kurang akal ya bilang apa dokter itu udah dibilang lagi kosong katanya jadi ini apoti yang tempat kakak beli ini udah kakak kenal? udah ke rumah rata-rata tiga apoti kakak jalannya rata-rata itu katanya mau dia nerima resep dokter bukan dokter jiwa? mau udah kalau tidak perlu jadi kalau itu ini kan obat oyongnya aja obat saya kepalanya ini enggak lah aku mana bisa bawa obat cemas penyakit dalam penyakit dalam yang punya aku obat cemasnya itu namanya counseling jadi itu ada pengaruh sama mamanya? pasti pengaruh lah siapa bisa menghibur mama? itu yang pertama bagi aku memang riwet nih angkru rumahnya kalau enggak kalau enggak udah gue bilang ya tunjukkan tiap hari youtubeku tiktokku kalau lagi udah kayak gitu ya mana? belum belum kakak coba mak tengok ini mak si josep gitu enggak bilang apa? cobalah daripada bergantung kita sama obat penanang kan kenapa? tapi mau kreatinin kan? yang tinggi lah yang tinggi lah protein urin protein urin hahaha udah lupa juga sambil ke bapak iya iya pak kan itu yang tinggi ya biasanya iya waktu itu memang protein urin bapak oke terima kasih lah pak oke kakak waaah selesai anak muda ya jadi iya pak jadi nanti minggu depan baru apa ya gini gitu ya eh kok minggu depan sih nggak bisa juga sambil lagi rujukan baru pak baru bisa baru bisa udah 3 bulan dulu lagi baru iya gitu prokresa di luar bisa lah ya ya aja kerennya ini agak malah ganti 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 okey walau tapi itu bisa sampai di sini lagi ya 1 bulan iya bisa pak iya pak iya pak aku tadi malam bukan begadeng sebenar lasuk kak Fit nyiapin bahan kuliah Jadi tiba-tiba carol kuliahku yang hari ini tadi tuh kan Jadi semalam udah ngantuk kali Tidur laku jam 9 malam Eh jam 9 kurang 15 udah tertidur aku Terbangun lah jam 1 pagi Oh iya Benar ya? Oh aku pikirin dia mau gak bayar 3 setengah Berkirinya mau gak bayar guys Karena kenal dari saudaraku Ya udah Ke situ ya tren gue? Nomoran yang tadi bikin gak? Aman 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 Udah jalan aja kakak pulang Aman itu aman Iya kak Iya kak Selamat sore kak Fiofian Kak K Kejang sebelah badan saja Mengapa? Gimana caranya kejang sebelah badan ini ya? Udah dengarkan dulu suara kak K Bila ada satu orang kita bantu hari ini ya Udah dengarkan dulu suara kakak K 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 Masih ada kak K Kezi ya Ada satu video melunut terupload ternyata Yang mana tuh kak Fit Aku rasa yang tangan 21 ya kak Fit ya Hari Senin kan? Iya iya belum Belum Jadi Aku kontrol sekarang kak Fit Komputerku yang lihat rumah sakit ini Aku kontrol dari rumah Jadi dia tetap hidup ini Supaya bisa Rekaman koin disini Nanti pulang aku dari sini baru dia proses upload Tapi karena namanya Apa namanya itu ya Internetnya lelet disini Ya jadi memang agak lama dia menguploadnya Tapi nanti aku upload ya Senin ya 21 ya Aku ingat ya Oke Jadi agak-agak Masih ngantuk ya aku ini Bahkan lah jam setengah satu kan Ya jam satu kurang Mengerjakan bahan kuliah tentang tipes tadi kan Coba minta lagi Kak Kes Boleh naik live kak Kes Tidur aku jam setengah empat Tiga jam Mengerjakan bahan kuliahnya itu kan Bangunlah jam lima Jam setengah enam aku main olahraga Jam tujuh pulang ke rumah Baru jam sepuluh lah ngajar tadi Iya kan Besok kita mulai live Jam-jam sebelas lewat ya Karena Ada pelayanan di gereja sebentar Hanya nyanyi aja Saya masih belum tidur tuh dokter Masih nonton youtube dokter lah Kok ada video baru yang dia upload Iya Jadi udah dari sore tuh Duh aku kerja dari rumah kan Jadi mungkin pas dia udah terupload Ya udah Muncul lah dia di youtube kan Kak Fit Ada 60 orang kita yang menonton ini Ada Kak Sarah Jahara Apa kabar Kak Uci Ziran Kak Natania Bang Erwin Kak Shipra Kak Erlita Kak Maria Asi Kak Jeniwati Kak Sabaritana Kak Anselah Kak Citra Kak Lapanian Lapan Kak Nasari Kak Mifong Kak Osti Kak Feni 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 Kak Rosdiana Situmorang Kak Elta Uli Kak Santi Panahatan Kak Penjahit Borneng Ibu Hermin Kak Hotnida Kak Nirwana Kak Eratri Kak Eka Santi Purba Kak Yulien Iya kan Kak Mawan Kak Heni Kuapsen lah dulu semua Kak Rul Kak Rose Ibu Haji Hajah Hayang Kak Nurlia Kak Hermi Kak Ani Kak Martina Kak Maulida Kak Riani Kak Rina Enak juga Mangin-mangin Nama orang Kak Miwi Saya pertiroi Tapi kok sensitif Dingin kaki Dingin Apa nih? Udah Dingin kaki Dingin Bukannya harus kepanasan Dan sering keliangan Oke Berarti Hipertiroidnya udah terkontrol Yang belum terkontrol Adalah Hormon stresnya Mantap Kak Eratri Kalau gitu Kita dengar Kak Nggak bisa naik live ini Kak You not talk Kalau mau Ikut terapi counseling Dr. Joseph Boleh Kak Rina Kak Alfati Kak Santi Panahatan Kak Ernalita Agak fisik gitu dokter Kalau udah habis pasiennya Iya Yang diapisnya juga senang ya Kak Citra Utami Suka tiba-tiba migren Ini hormon stresnya Tinggi di otak Ya Hormon stresnya Masih tinggi di otak Kak Bertha Raja Guk-Guk Kak Teresa Kak Wong Junyan Kak Dian Andlayani Kak Johnny John Kak Triani Kak Risna Yes Oke Abis pertanyaan Kalau abis pertanyaan Aku fisik Ya kan Oh nunggu bapak ini sih Masih ada ini Endorfin naik lagi Mantap Ada keripik Tersedia Makanlah sikit Hahaha Mau di dawain api ya Pak Zamcina Karena kan pasti gak bisa istirahat Dia perlu istirahat Tapi kalau gak Ok Name Itu kalau istirahat terpotong Cutinya sayang Kak Jurviana Hadir ya Anak sore Kak Miu Miu Lih Bagaimana cara Biar gak stress Terapi Conseling namanya Udah pak Udah pak Udah Udah disini ya Dikirip ke atas Tunggu aja berarti pak Itu Kalau bulan lantunya Cuma disini Disambil Bulan depan Beli ambil sini juga Bulan depan Boleh Kalau bulan depan Nanti kita tentukan Terserah bapak bulan depan Mau ambilnya Ya Tapi kalau mau bulan depan Bapak PRB Boleh Ya Bawa lah bukunya Kalau hilang Kalau hilang Kayaknya minta ke Klinik bapak itu pak Ya Ingatanku dari sini Ya Walaupun dari sini Dia Ketika hilang Karena bapak udah PRB Kesana juga Kalau pak Minta Iya Itu Bapak Samura Darah tinggi Kalau bisa tambah kolesterol itu Kolesterol gak dapet deh pak Kolesterol harus di cek Masa merah pun gak dapet lagi Tambah bisa Dia 10 gak cukup lagi Sekarang pun gak bisa lagi dapet pak Harus diperiksa dulu dia Asam muradnya Ada hasilnya Normal ya Oke pak Aman semua pak Hasilnya pak Berarti Mantap pak Set Boleh minta hasilnya Nanti dikasih Di bawah nanti pak Minta Ya Berarti buatnya kopiannya Berarti bapak tetap Ditambahkan obat Sesam lambung lah Kayak biasa Ya Bulan depan berarti bapak datang Untuk ambil obat Yang bulan depannya ya Hari ini dapat obat sebulan ya Oke pak Aman Protein negatif Ya kok negatif Kok berapa Negatif Negatif nol Proteinnya pak Berarti gak ada bocornya Gitu Gitu Iya kan Iya aman pak Siap pak Mari pak Tunggu bentar dulu resepnya ya Iya pak Siap pak indah Gak bisa di invite dia Kak you not talk Layar bagian belakang Suka tegang Kenapa itu ya dok Kan selah Karena hormon stressnya Lagi naik loh Kak ans Iya gak Lagi bingung Mikirin masalah Gak habis-habis Mikirin penyakit Gak sembuh-sembuh Bingung kita Bingung Iya kan Eh mengema ya Sebentar ya Berarti double suaranya Sudah Sudah bagus ya Anselma Ah Ansel lah Sudah ada hilang saya kepalanya Kak Anselma Dok saya senang dengan nasi-nasi dokter Bagaimana happy terus dok Mantap Udah Mantap Ibu Amanda Dik Dok Tapi T4 saya masih 34,3 TSA 0,05 Itu udah minum obatnya berarti kurang dosis bisa Kak 0,05 Kurang dosis Kak Miau Miau Le Ya kurang dosisnya DM lah aku DM yang udah lama sakit gak sembuh-sembuh DM aja dokter Joseph Ya Biar bisa nanti kita Kita proses Biar sembuh Mana Kak Anselma Udah sembuh Kak Anselma Taruh disitu Kalau udah sembuh Udah sembuh aku dokter Joseph Udah percaya lagi aku Sama Tuhan Karena hanya Tuhan yang baik selama-lamanya Hilang dia Kak Anselma Eh didi dia ho Kak Anselma Bisa diproses Tapi tanpa tawar-menawar ya dok Kalau nonton live dokter Joseph Otomatis langsung ringan dok Iya memang Iya itulah dia Hebatnya Live dokter Joseph ini Makanya Perusahaan obat yang stress nih Nengok aku nanti sekarang Kayak mana dokter Joseph itu Masa belum minum obat sembuh orang katanya Gak laku nanti obat kami Aku bilang tenang aja kalian Aku bilang Adanya itu yang Jogal kali Memang harus minum obat dia Karena jogal Iya kan Yang mau kayak mana Udah bilang percaya Gak bisa katanya Udah bilang pun percaya Udah percayanya aku katanya Awak dimarahi Iya kan Kalau lama gak nonton live dokter Mulai lagi tegang dia Iya karena nonton live dokter Joseph Berarti kita percaya sama dokter Joseph Yang pertama Tapi kalau mau Setelah nonton live dokter Joseph Tetap juga sehat Percaya sama pesanku Lakukan Pesanku adalah Kita percaya sama Tuhan Masing-masing Apa agama kita Percaya Tuhan itu Ya Karena Tuhan itu udah pasti baik Selama-lamanya Setiap detik Setiap waktu Ya Terkadang terlalu sibuk Di dunia nyata Jadi maksud kakak aku gak di dunia nyata ini Kan di dunia nyatanya aku menghadapi pasien Mengobati orang sakit Kan di dunia nyata aku Ya kan Ha betul tuh kak Santi Panahatan Si Joga Rukung Ya kan Sama ini dong Malu si Joga Rukung Itulah Ketak dokter Mengandung obat paten Bukan generik Salam Ibu Fimlah Selamat sore Bang Sam Hero Sehat-sehat juga ya Sebab Tuhan baik Bawasannya untuk selamanya Kasih setianya Kak Amanda Supri Tuhan berkati Oke lah kalau gitu Kalau udah gak ada lagi Ada lagi Masih semangat kalian men-tap layar Kalau semangat men-tap layar Sampai 100 ribu Disini aku Kalau gak Aku tutup live-nya Selalu cari live dok Dok Tapi dengan T4 34,3 TSA 0,05 Kok saya malah sensitif Sama dingin ya dok Karena kakak masih sedih Itu aja jawabanku Kak Miu Miuwele Selama masih ada kesedihan Kekecewaan Kemarahan Itu Kortisolnya terlalu tinggi Di otak kakak Makanya rasanya dingin Segala penyakit Muncul semua dari pikiran Betul Nah Kalau masih semangat Tap-tap layarnya bertambah 1000 Dalam 10 detik Jadilah kita Lanjut Tapi kalau enggak Udah lah Itu tuh Aku rajin kok Tap-tap layarnya Siap gue Ermin Bisa sembuh asal Tidak bertemu sumbernya Ya itu tadi Ya Kalau itu kan Gampang Sekarang Gak mungkin kita mengindah Dari sumbernya Ya kan Maka bagaimana caranya Percaya sama Tuhan Gitu Stres aku kuliah di ITB ini Langsung kena ipotor Dengan gejala Berbalik dari hiper Iya Ada ITB kau kak Miu Jurusan apa Patin kali kau Aku cita-cita aku dulu Pengen masuk ITB Jadi iri kali aku nengok kakak Masa kakak kuliah di ITB Jadi stres Aku dulu pengen masuk ITB Kak Cicilia Suami hepatitis Apakah anak yang dikandungan Kakak cek dulu berarti Kakak cek dulu Kalau aku lagi stres dok Selalu kok ingat kata-kata dokter Tapi terkadang terlalu kuat Tekanan dunia ini Masa lebih kuat tekanan dunia Daripada Kasih Tuhan Sungguh besar Hah? Mana lebih kuat? Tekanan dunia Atau kasih Tuhan? Mana lebih kuat? Tekanan dunia Atau kuasa Tuhan? Jangan kita bilang Lebih kuat tekanan dunia Berarti kita sedang Tidak percaya Sama kuasa Tuhan Berarti kita meremehkan Tuhan Sebenarnya Iya kan? Aku cita-citaku Stanford dok Alah mak Ngeri kali ya Paslah itu pula Kak perempuan tangguh dok Saya minum obat antidepresan Baru hari ketujuh Tapi badan saya terasa lemas Apakah wajar dok? Karena tambah sedih ITB planologi Aku gagal ke dokteran Tiga kali Jadilah Astaga Jadi bertukar tempat lah kita ya Kakak mau ke dokteran gagal Awak pengen ITB Masuknya ke dokteran Amin Kak Nora Elsil Satu dua tiga Kak perempuan tangguh Aku dengar dulu suaranya Aku tau dari suaranya Bisa gak naik live Kalau mau DM aku Ya Tes dulu tes Coach anxiety Gak bisa naik live Kak coach anxiety nya DM aja lah ku Itu kakak berarti perlu terapi konseling Ya Untuk menyimbangkan Sistem syarab simpatik Dengan para simpatiknya Jadi sistem syarab otonomnya Imbalance Ya disini dia yang merah ini Terjadi ketidaksimbangan Makanya dia lemas Amin Kasih Tuhan tak terbatas Terlalu besar Kasihmu Tuhan Coba request night live nya Kak perempuan tangguh Pengorbanan yang kau berikan bagiku Terlalu mahal Padamu Yesus Kalau dokter ke ITB Gak jadi berkat melalui di tiktok Memang itunya tujuannya terakhirnya Ya kan Amen Ibu Evi Tuhan berkati kita semuanya Karena kita percaya Tidak ada rencana Tuhan yang buruk Tidak ada rencana Tuhan yang gagal Ya Semuanya Tuhan pakai Untuk menjadi kemuliaan Menjadi berkat bagi orang banyak Ya Shalom juga Ibu Fimla yang baik Nyanyilah dok Iya Awak nyanyi Awak mikir mau pisip Banyak kali pasien masuk Sepalem loh Rasa ada Berapa 15 Cepat-cepat lah Dokter Indonesia Oh sekarang hari dokter Indonesia Rupanya Gak kalian ucapkan selama hari dokter Indonesia Sama dokter Joseph ini Sabtu siang terapi konseling Sabtu siang kayaknya Jangan jam 12 ke jam 3 ya Kak Lea Karena ada acara kawinan pula kawan kami 24 Oktober Ya Thank you ya Kak Aukan Ninda Hari dokter Indonesia Pak Gawa Hari IDI Eh gak tau kok apa hari IDI nih Gak ada hari IDI Itu hari ikatan dokter Ini sekarang hari dokter Dokternya loh bukan IDI-nya Tirojol 10 mili Propanol 10 mili Pas dosisnya TESA 0,05 Ya udah berapa hari diminum itu Kak Kak Miu Miu Le Ya kan Kak Linda Wati Linda sakit perut Datang tamu Tamu tak diundang Oh alah Tamu tak diundang katanya Sama istriku tuh tamuin diundang Tau kalian Senang kali dia kok datang bulan Bebas katanya Gak jadi punya anak lagi Itu lewatnya dia Prakteku di rumah sikit metodis Jalan tamrin di Medan Amin Kak Roslian semua orang Selamat hari dokter Terima kasih Bu Jani Kelimpu alah dulu Sampai 100 Selamat hari dokter Indonesia Selamat hari dokter Dokter Joseph Gitu lah Kopi pastikan disitu Selamat dokter ya dok Selamat sore juga KNR Kak Yani Kuping saya berdengung setelah kemo Saya harus bagaimana dok Oh iya Kalau dia kemo Memang ada beberapa sel-sel saraf Yang di Telinga itu Pasti terpengaruh Tapi Kalau kita Bahagia Walaupun kemo Gembira Walaupun kemo Bisa hilang itu dengungnya Ya kan hari IDI Eh gak tau aku Gak hari IDI Teruntuk seluruh dokter Yang ada di Indonesia Salam hangat Dan terima kasih Karena IDI sekarang Bukan hanya IDI aja Ada lagi bukan IDI Hah IDI Pantes lah Gak jelas Karena ada IDI Ada gak IDI Sekarang Kan gak tunggal lagi dia Wah Ya IDI ya Gak jadilah guys Ganti aja Nanti dibilang orang-orang Kok cuma dokter Joseph aja Katanya IDI Ikatan Dokter Indonesia Aduh Aduh Ya IDI Dokter aja bingung Apalagi kita Siap Bu Evi Toi Mak Gak jadilah Batal-batal-batal Aku bahagia Kalo Marhepeng Aku Gak ada Hepeng Bahagia juga Karena aku percaya Hepeng on the way Itu aja aku bilang Aku tengok Gak ada duit Di tanganku Gak percaya Aku bilang Oh lagi di tangan Lagi di jalan Dikasih Tuhan Gitu ya kan Hampir sebulan Sudah minum obat Itu hanya Satu-satu kali satu Dokternya suruh Satu kali satu kah Aduh Baik Mak Sarupa Mai AB adalah Kami kan bayar Ke IDI Ada Iurannya Di dua kali Dapat hadiah dia nanti Kalo kita bilang pun Selama ulang tahun IDI Berarti Kado nya ke IDI Awak mikir tadi Kado nya ke awak Rupanya Kado nya ke IDI Ya udahlah Gak jadilah Soalnya aku bayar Iuran Tiap tahun Ke IDI Dokter anakku Tadi malam demam tinggi Oke Banyak yang demam Tadi malam Gak apa-apa Dok Saya terinfeksi virus Helicobacter Dan 1 PPI Tapi masih kembung Dan peridok Kak Reni Suciati Lubis Kalo mau Ikut terapi Konseling Dokter Joseph Ya Obatnya terapi Konseling Menurunkan hormon Stres di otak Tanpa obat Kukasih parstamol Boleh Enangnya lidah Gak usah Gak usah Latah ya Dok Kak Paulina Kado dari Tuhan Saja Dok Amen Dok Kalo sudah minum obat TB RO Selama 18 bulan Apakah masih beresiko Menurunkan ke orang lain Biasanya Enggak Kak Ansel Anselma DM saya Kak Reni Suciati Lubis Boleh DM Dokter Joseph DM ya Langsung dari Kalo mau liat Nomor WA Aku ada di Youtube Youtubeku DR Joseph Sibarani SPPD Jantung aman Cuma deg-degan Kalo lagi panik aja Dok Yes Saranku sama Kak Mie Mieuli Itu Kakak Perlu ikut Terapi counseling Kak Supaya turun dulu Hormon stressnya Kalo enggak Nanti tambah parah Tiroidnya Dokter Obat antidepresan Efektif berapa bulan Gimana masuk pertanyaan Efektif ini Coba Coba naik live Spark coffee Oh Ada beratang Astaga Stama lima Seho Tidak Kalo Kalo Tidak puji Tuhan di Bekasi hujannya mantap enggak panas sekali ya ini Medan lagi panas-panas ini Kak Novita Hai Kak Mifong Hai yang udah DM aku nih langsung kebaca demnya ya enggak usah khawatir dok saya kalau selesai makan malah lemes dok Kenapa ya berarti hormon stresnya masih tinggi du 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 duu'M look saya selalu ada kluan fisik tapi dicek normal apa saya pupus psikiater belum kakak perlu terapi konseling, kalau mau DM saya psikiater pilihan terakhirnya Kak Okta, lagi sakit kan kepala karena omongan orang, cemana itu dok, jangan percaya omongan orang percaya omongan Tuhan Shalom, Kak Dina selamat melayani, Tuhan berkati hipnoterapi bukan, aku gak pake hipnoterapi aku pake terapi konseling kalau mau liat terapi konselingku tengok di Youtube, tengok di VT TikToknya, belum minum obat, sudah sembuh belum minum obat, sudah sembuh ya guys hilang sakitnya ya guys ada yang mau daftar terapi dok, tolong liat weh ya, oke oke Kak Leh ya Kak Fitri, siap emang lah Dr. Josef ini payah kali baca weh ya kan oh, gawal lah, gak dikasih masuk kerja kok, gak usah kerja lagi ya katanya oh, oh Kak masih dipalik ya kat kompiter ya kita dengerkan terkuai ada yang oke iya kan ada tapi ini kayak tadi baru update orang itu punya terapi konseling kalau video call gak enak enakan tetap langsung sama Dr. Josef belum pun Kak Rasa cokelok Kak Rasa Kak Dendrika rasakan dulu kayak mana video konseling sama Dr. Josef video call tetap-tetapan itu buuuuuh rasanya itu ya semriwing oyoong hilang sakit perut hilang kocok 1 2 2 3 7 Dari Tanjung Sari pula Dari Tanjung Sari dia Ini mau berlangkat Masih picit laku ya Arohnya gak ngena Sakitnya maksudnya Ayo video call kita Gerat juga sama Kak Den Rika ya Biar makin terasa Mau Kak Den Gratisnya 5 menit aja Mau gak Bagian tertentu kan Awal-awal kan kumil Pas aku bicara kan Gak kumil lagi lah Pas bicara Gusah kan oke Udah sembuh dokter Cuma 5 menit Oke mantap lah Pertanyaan dari Kak Anselma Mana Kak Anselma nanya Healing ke Bali Boleh Tapi kalau gak ada duit Jadi stress awak ya kan Kalau lagi campur Sama suami Boleh gak cuman Karena dia TBRO Air liur kan dok Iya ya Sebenarnya kalau dia udah minum obat Gak masalah Dan air liur itu gak Mengandung TB Yang mengandung TB nya itu Adalah Dahak Kenapa dok Gak dikasih kerja Orang gak diangkat Teleponnya Sama perawat Di teleponnya Wajib aku angkat loh Aku udah disini KIGD cas Tensi 146 Padahal tiap malam minum Amlodipin 10 mili Berarti masih kurang Obatnya bisa Asik banget Dok Aku punya penyakit batu penuh Kembalnya parsoperasi Enggak KRF 9 juta Boleh obat aja Sendiri Dududududu Fred Relenden Kredis menjunta Kobe Enggak tahu Ini kenapa statusnya disitu? Orang disini status perdi Disini loh statusnya Mue Abis satu sini Gak ada lume Kemarang ku titik bangsa mengklaim Tolong masukkan ke statusnya masing-masing Yang kayak gitu aku jadi marus menaruhnya kesitu Karena masuk akal gampang loh Semuanya ngilang sakit jiwa Masih pisit juga kan nanti aku beri lagi dok Iya mau pisit lah nih kak Iya iya Oke jadi pisit aku ya Kita berdua dulu kalau gitu Udah yuk pulang dok Kali cepat sembuh Oke kak samsilah cepat sembuh Tuhan terima kasih kami mengucap syukur Karena kami masih hidup sampai dengan saat ini Tuhan lah yang menyertai kami Menolong kami Membela kami dari yang jahat Mencukupkan segala yang kami butuhkan Semuanya Tuhan berikan buat kami Karena Tuhan yang mau kami hidup Karena Tuhan sayang sama kami Terima kasih Tuhan Karena selama-lamanya kau mengasihi kami Selama-lamanya Tuhan peduli sama kami Selama-lamanya Tuhan punya rencana yang baik Buat kami Kalau mungkin saat ini Kami sudah mengalami banyak masalah Dan persoalan Kami percaya Dan akan selalu percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami Memberikan kami kekuatan penghiburan Sehingga kami tahu Bahwa kami punya Tuhan yang tidak akan Pernah meninggalkan kami Bahkan sedetik pun juga Tuhan tidak akan Pernah meninggalkan kami Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Semua yang masih sakit sampai dengan saat ini Engkau disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus Kalau kau percaya Maka kau akan sembuh Engkau yang punya beban berat Masalahmu berat Kau tak tahu jalan keluarnya Aku percaya Tuhan sanggup membuka jalan saat tidak ada jalan Biarlah Tuhan yang membuka jalan keluar Atas setiap masalah dan persoalanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kalau kau punya beban yang berat Pikiranmu stres Engkau susah Engkau sedih Aku berdoa Supaya semua pikiran yang stres itu digantikan Dengan Sukacita Damai sejahtera Engkau akan berbahagia lagi Engkau akan bergembira lagi Dalam Tuhan Karena Tuhan berjanji Orang-orang yang bergembira Karena Tuhan Maka Tuhan akan memberikan apa saja Yang diinginkan oleh hatinya Terima kasih Bapak yang baik Sekali lagi kami menyerahkan hidup kami Kedalam tangan Tuhan Karena kami percaya Selama-lamanya Engkau tetap Tuhan yang mengasih kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amen Amen Oke kalau gitu Bye Kak Ervi, Kak Denrika, Kak Mimi Boleh DM saya tadi ya Kak Mimi ya Bye